assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau buat bisok beng-beng pantangin terus videonya ya oke bahan-bahan yang kita siapkan disini ada pisang raja udah kuris potong-potong kayak gini ya terus disini ada gula pasir 3 sendok makan ada keju secukupnya sebenernya nggak pakai keju sih nggak apa-apa tapi karena aku suka banget sama keju jadi disini aku mau pakai keju terus ini juga ada kulit lumpia aku pakai merk Vina kalau misalnya adanya kulit lumpia yang biasanya juga nggak apa-apa sih terus disini juga ada apa drink beng-beng satu saset sama ada air nanti buat nempelin kulit oke langsung aja kita buat adonan gulanya ya ya pasir sama beng-beng drinknya terus kita aduk-aduk deh sampai semuanya tercampur rata lanjut kita bungkus pisangnya pakai kulit lumpia ya pisangnya kita lumurin gula coklat dulu kita taruh di kulit lumpia bahkulanya kasih keju terus kita kulung sebagian ujungnya kita kasih air buat nempelin si kulit lumpia nya nah jadinya seperti ini lakukan sampai selesai ya udah selesai semuanya habisnya langsung kita goreng aja oke ini minyaknya kita panasin dulu pakai api yang paling kecil aja dipanas langsung kita goreng pisangnya ini apinya harus bener-bener kecil ya soalnya kalau apinya kebesaran kulit lumpia cepet gosong terus gulanya tadi belum jadi karamel jadi harus sabar ini coklat karamelnya udah mulai kelihatan terus kita tempel-tempelin dipiscoknya ini gulanya juga harus hati-hati ya soalnya kan dia ada gulanya tuh meletup-letup oke udah coklat langsung kita angkat aja ya Nah ini dia nih penampakannya setelah digoreng gampang banget kan bikinnya tinggal disantap aja deh udah selesai kita cicip ya tuh karamelnya nempel banget pisangnya juga lembut oke teman-teman selamat mencoba di rumah untuk yang belum subscribe di subscribe dulu ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh